Oke ya perhatikan busi ini ya Ini busi Grand Atau Supra atau C-series sama aja ya Disini businya doll Seperti ini ya goyang-goyang seperti ini Kata yang punya pernah sekali loncat Saat diengkol itu tau-tau lepas atau loncat Soalnya disini udah doll Coba kita lepas ya Dilepas aja mudah ini ya Kita lihat seperti apa ya businya Nah seperti ini perhatikan Udah diganjil-ganjil Berseng seperti ini tuh Sampai halus kayak gini ya Nah coba perhatikan tuh Deretnya aja sampai pada gak ada tuh Nah Sampai hilang ya deretnya Oke untuk mengatasi masalah Seperti ini ya Ini ada banyak cara bisa di recoil Distan dari ini lagi businya Bisa juga di las tapi harus Bungkar ya kalau di las terus nanti Dideret ulang Kayak seperti semula juga bisa Tapi untuk cara cepatnya bisa dengan cara saya ini ya Ini kita naikin Deretnya ke busi D6 Ini sudah saya siapin businya seperti ini ya Ini businya agak gede deretnya Jadi beda sama green ya Jadi ini mau saya langsung naikin ke D6 Ini panjangnya sama persis ya Jadi kita bikin deret sama seperti ini ya Kita naikin ukurannya ke D6 Karena cara ini lebih simpel ya Tanpa bongkar mesin Waktunya juga lebih cepat Oke sebelum kita bur ya lubangnya Kita topin dulu ya Kita pastikan topnya Atau shakernya di atas Di magnet pas tanda T ya Ini udah saya topin Tujuannya apa di topin Karena nanti kalau ada kotoran yang masuk Saat klep di topin kan In sama ek dalam kondisi tertutup Sehingga nanti kalau ada kotoran yang masuk Pas kita semprot langsung keluar sini Nggak nyelip di payung klepnya Begitu ya Oke ini saya menggunakan Mata bur 11 mili ya ini ya 11 milimeter Oke sebelum kita bur Ini dalamnya saya kasih Kain dulu ini Ini nanti tujuannya agar Serbuk besi itu Atau serbuk aluminium ini Tidak masuk ya Saat ada yang masuk Nanti ini kita tarik keluar Biar ke bawah keluar Nanti kita tarik pakai tang Ini bisa nih Nah seperti itu ya Biar nanti kalau ada serbuk yang masuk Biar nggak masuk ke dalam Selanjutnya disini Ujungnya saya kasih paslin ya Ini tujannya untuk meminimalisir Kotoran yang masuk Biar bisa nempel disini ya Nanti serbuknya Oke ya kita bur ya Ini harus lurus Seperti ini ya Biar menempel Seperti ini Itu juga ada kainnya Dalamnya Jadi nggak akan masuk Kotorannya Kita semprot dulu ya Oke untuk busi D6 Saya menggunakan Mata tap ukuran M12 x 125 ya Jadi M12 x 125 Ini matanya Ini juga kita kasih Ini paslin atau geres ya Ini saya menggunakan pegangan Seperti ini ya Ini pegangan Duduan bur juga Bisa juga menggunakan Setang bawaannya itu ya Kan kalau beli Apa ini namanya Tap kayak gini Biasanya ada setangnya Satu set sama setangnya Bisa juga menggunakan adaptor bur Seperti ini Ini saya sambung pakai kunci T ya Oke ya kita tap Pertama harus maju terus ya Maju biar bikin jalur dulu Maju terus Kalau udah berat Baru putar mundur Maju Mundur maju Kayak gitu ya Jangan lupa Ya nempel seperti ini ya Toranya nempel disini Selanjutnya kita ganti ya Kita ganti matanya Ini ada tiga biasanya ya Seperti ini Kita ganti yang Ujungnya udah tumbul Biasanya kan Ujungnya lancip Terus yang kedua Sedangkan Terus paling ketiga Atau terakhir Tumbul seperti ini Ini untuk Menyempurnakan Dreadnya ya Oke udah selesai ya Kita semprot dulu ya Kan dalamnya masih ada kainnya Selanjutnya kita ambil ya Kainnya tadi Nah Ini ya Fatornya Kalau ada yang masukkan Bisa ikut ke bawah kain ini Tadi Nah tadi kan Udah kita topin ya Berarti Clapnya kan Dalam posisi tertutup Sehingga saat Kita semprotkan Nanti Kalau masih ada yang Tertinggal di dalam Atau Ada serbuk yang Di dalam Bisa keluar Oke udah selesai ya Perhatikan Nah Udah jadi Seperti itu Dreadnya Lalu kita pasang ya Busi yang baru D6 Kita kencengin ya Oke kita kencengin Nah Dapat ya Sekarang ya Kita tes Oke udah selesai Coba kita tes ya Nyalain motornya Sudah nyala ya Ini ya Oke sampai disini ya Videonya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.